Intro Gol cantik Terence Puhiri Bikin timnas Indonesia Unggul 1-0 atas Timur Leste Puhiri membuka keunggulan 1-0 timnas Indonesia atas Timur Leste Di FIFA Match Day Januari 2022 Memanfaatkan umpan terobosan Ricky Kambuaya Terence Puhiri berlari kencang untuk kemudian mencip bola ke gawang Timur Leste Sebelumnya di laga pertama Timnas Indonesia menang 4-1 atas Timur Leste Jika kembali menang dalam laga ini Timnas Indonesia bakal menggeser Singapura dari posisi 160 ranking FIFA Timnas Indonesia membuat beberapa perubahan pada pertandingan ini Sinta Yong menurunkan banyak pemain baru Termasuk Marcelino Ferdinand, Bayu Fikri, Ronaldo Kuate, hingga Terence Puhiri Perubahan ini cukup membawa dampak positif bagi permainan timnas Indonesia Pasalnya Garuda Asia tampil lebih menyerang dan tidak ragu lagi Untuk menghadapi permainan Timur Leste yang cukup cepat Buktinya hanya butuh 5 menit Untuk Timnas Indonesia memecahkan keunggulan Akselerasi Ricky Kambuaya melewati 3 pemain Sebelum memberikan umpan kepada Terence Puhiri Nama terakhir dengan mudah menaklukkan Junildo Manuel dari jarak dekat Skor berubah menjadi 1-0 Berhasil unggul 1 gol Tidak membuat Timnas Indonesia puas Mereka menekan pertahanan Timur Leste melalui lini tengah Marcelino Ferdinand Mengancam gawang dari Timur Leste melalui sepakan jarak jauh Tetapi masih bisa ditepis oleh Junildo Manuel Timur Leste memberikan perlawanan Memasuki 15 menit babak pertama berjalan Penuh dengan pemain muda Tim asuhan Fabio Joaquim Maciel da Silva ini Mengandalkan kecepatan dari Paolo Gali Dan juga Zenifio Morientes Berulang kali Kedua pemain ini sukses melewati hadangan dari Alvindra Dewanga dan Fakrudin Arianto Yang menjadi starter di laga ini Peluang terbaik Timur Leste Datang dari sepakan jarak dekat Jawa Dacosta Tetapi masih bisa diamankan oleh Nadeo Agrawinata Pergerakan dari lini tengah Timur Leste Juga cukup menyulitkan Indonesia Membuat Rahmat Arianto harus bekerja keras Di babak pertama Memasuki setengah jam laga berjalan Timnas Indonesia Mulai kembali ke permainan mereka Peluang datang melalui sepakan Marcelino Ferdinand dari jarak dekat Tetapi masih sangat terlalu lemah Dan akhirnya Timnas Indonesia berhasil menggandakan keunggulannya di menit ke-41 Bermula dari Umpan Riki Kambuaya Ramai rumah kik menaklukkan Junildo Manuel Melalui sepakan indah Dan mengubah skor menjadi 2-0 Dan skor 2-0 menjadi hasil dari babak pertama Terima kasih telah menonton!